Sebelum saya islam, saya bekerja di kantor Kiyoskopan Agung Pendianak di kantor komunikasi sosialnya. Saya dari kecil memang tidak suka islam. Dari kecil memang? Berteman dengan orang islam tapi tidak suka agama islamnya. Makanya saya selalu keluar, selalu khutbah. Nah khutbah saya selalu menjelekan islam sebetulnya. Oh Ustaz, ketika khutbah itu sering? Iya, suka jelekan islam. Jangan berteman dengan orang islam. Nanti jadi islam. Enggak pak. Saya bilang apa? Demi Allah. Dengan ucapan demi Allah, lepas samurainya. Nah, besok tersiar kabar bahwa anaknya beliau sudah hamil. Dia ngamilin saya gitu kan. Nyampe di Arafah langsung sujud syukur saya. Ini gunung yang tempat saya duduk waktu banjir besar itu. Waktu yang dalam mimpi? Itu di apa? Di Arafah. Di gunung di Arafah. Masya Allah. Itu memang persis Ustaz? Persis sekali. Jadi itu suka potok pakai jilbab? Nah, saya protes. Kamu kayak orang yang tidak punya sekolah. Tahu agama katolik, kenapa pakai jilbab? Amma yata sa'alun anin naba'il azim. Nika itu juga bukan saya yang mau. Ada janda, nanya sama saya. Ustaz, Ustaz mau gak nikah sama saya? Saya janda. Kenapa nanti Ustaz? Asang-asang gitu Ustaz? Asang-asang tiba-tiba? Belum, belum. Kasih saya waktu dulu lah. Saya mikir dulu. Nah, saya pikir, berpikir gini. Nabi Muhammad itu janda loh istrinya. Cuma saya tanya, apa mau bantu saya dakwah? Saya akan dakwah. Tanya iya. Akhirnya seminggu kemudian saya bilang iya. Itu umurnya sama dengan Ustaz atau? Di atas saya. Di atas. Di atas. Satu. Yang kedua, biar saya bisa dakwah. Semua perjalanannya tidak seperti yang diinginkan. Nah, waktu itu. Dia bilang apa? Abi kan selalu sholat tahjud, sholat duka. Impak jaka sedekah itu gak pernah lalai. Nah, iya ada apa? Kita belum punya mobil. Coba Abi minta sama Allah. Biar ada untuk kita ke Ciputat. Iya, berdoa sih. Sebulan kemudian Allah kaburkan. Oh, kaburkan. Sedan selo wala. Itu dapat dari mana tuh? Diberikan kemudahan. Oh, diberikan kemudahan? Nah, setelah itu. Saya ditelepon dari ini, dari Kalimantan Barat, dari Sintang wala. Ustaz. Ustaz, saya minta ke Kalimantan Barat. Ustaz mau gak? Ngapain ya? Ceramah. Boleh. Ini masjid mana? Di rumah saya. Oh, gak apa-apa. Itu di posisi Jakarta tuh ya? Jakarta. Datang saya. Beli tiket, sialah. Beli tiket. Nah, pas berangkatnya hari merebu karena kajiannya hari... Ya, berangkatnya hari ahad, kajiannya hari rebuh. Nah, hari ahad itu, malam ahad, orang rumah ngasih tahu, bih. Minggu depan idulah adah, kita korban apa? Korban yang baik lah. Yang kambing telinga pendek apa telinga panjang? Janganlah kambing. Sapi aja lah. Sapi? Iya. Untuk kita berapa orang lah? Berdua aja lah. Kok berdua? Kan sapi itu tujuh orang. Itu kan dipikir. Mobil itu kongsi enggak? Enggak. Nah, besoknya antarlah saya ke Bandara Soekarno-Hatta kan, di Tengarang. Itu turun dari mobil, apa kata orang rumah? Pokok sepulang abis dari Pontianak harus daftar haji. Pada daftar haji berapa waktu itu? 20 juta. 20 juta. Saya jawab. InsyaAllah. Berangkatlah saya ke Kalimantan Barat bertiga hari sama gurusnya diterpon Pak Nanjam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz tolong kirim KTP-nya. Untuk apa, Pak? Kita mau daftarin Ustaz Haji. Sampinya belum dipotong. Sampinya belum dipotong? Belum. Sudah ada orang mau berangkat dengan Haji. Setelah itu baru istri telpon. Bia, bih mau dia berangkat dengan Haji. Ya, udah ada yang telpon ke saya. Mestinya tahun 2007 berangkat. Karena 2007 kuota Tengarang Penuh, saya berangkat dengan 2008. Nah, waktu menasuki Haji, hari-hari terakhir dikasih tahu surat pemberitahuan dari Panitia yang belum lunas hajinya, segera dilunaskan. Saya tanya jemaah yang 45, ternyata sudah lunas semua. Yang belum saya sendiri. Itu pulang, saya tanya sama istri. Punya uang cash nggak? Berapa? 14 juta. Buat apa? Untuk melunasin biaya haji. Kalau untuk melunasin biaya haji, uang kontrak yang di padang kita ambil dulu. Nggak usah. Abdi mau minta sama siapa? Mau minjam sama siapa? Bisa nggak mau minjam, bisa minta aja. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Diledekkan sama orang rumah. Kayak minta sama bapaknya aja. Tapi saya yakin, setiap hari beliau ngomel, sepulang kantor ngomel, kan beliau jadi manajer keuangan di perusahaan. Saya bilang, yang mendaftarkan saya haji juga Allah, yang memberangkatkan saya haji juga Allah, makanya saya nggak bingung. Pas malam kemis, pulang dari komplek Polri Kota Legenda, si pengajian. Sampai ke rumah, belum masuk ke rumah, telepon rumah berdering. Waalaikumsalam, baru nyampe. Siapa? Dari yayasan. Saya sambut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Ji? Ustaz, malam ini juga Ustaz keceputan. Ngapain, Ji? Penting. Capek siapa? Udah malam. Penting pokoknya. Kasih tau aja apa tuh. Nggak bisa, Ustaz. Kalau besok, nggak bisa. Penting pokoknya. Akhirnya, saya pun merasa, wah, penting banget nih. Saya kasih tau istri, saya disuruh keceputan malam ini juga. Ditanya, ada rahasia apa? Nggak ada rahasia apa-apa ini. Cuma siapa penasaran ada apa? Perangkat sebuah-perangkatnya, nyetri sendiri. Eh, keceputan nyetri sendiri. Nampai keceputan. Nampai ke rumah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ustaz baca ini. Ampelu pengin nama siapa? Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad di Yayasan Hasanah Kebajikan ada berapa? Kalau bapak kan Ahmad Dairi, Pak. Kalau Ahmad Nurdin ke kepala SMP. Kalau Ahmad kan saya sendiri, Pak. Ya, ini buat Pak Ustaz. Tapi nanti dulu. Ini dari siapa? Dari hamba Allah. Yang nerimanya santri lama apa santri baru? Santri lama. Santri kenal nggak? Nggak. Akhirnya saya ambil, saya buka. Eh, 14 juta. 15 juta, Pak. Sesuai dengan kekurangan. Ini yang ngasih nggak tahu, Pak. Siapa ya? Nggak tahu. Santri juga nggak tahu. Nah, sampai di rumah jam 1 malam. Assalamualaikum. Bukan jawabannya waalaikumsalam. Ada rahasia apa? Saya bilang, Alhamdulillah. Haji ku udah lunas. Udah lunas, Bi. Iya. Yang bayaran siapa? Allah. Makanya waktu berangkat haji, saya ditanya, Bi, Pak. Bapak mau buat uang berapa? Saya buka dong, Pak. Ah, ini nggak. Uang gopek satu kan? Ini nggak. Memang cukup? Cukup. Nah, kan punya uang living cost. Di pondok gede kan udah dibagi. Nanti berangkat saya, nah, Alhamdulillah. Dimudahkan. Nah, begitu ini sampai ke Masjid Nabawi, nyungkur saya. Masya Allah. Besar benar ini Masjidnya. Subhanallah. Atas jinnah Allah, saya disampaikan di sini. Setelah dari Madinah ke Mekah. Masya Allah. Ini dipanggilan yang sangat luar biasa bagi saya. Dimudahkan semua. Begitu mau uku, kan berangkat kayak Minah kan. Di Arafah, nyampe di Arafah langsung sujud syukur saya. Ini gunung yang tempat saya duduk waktu banjir besar itu. Waktu yang dalam mimpi. Itu di apa? Di Arafah. Di gunung di Arafah. Masya Allah. Cuma persis Ustaz? Persis sekali. Nah, setelah itu, setelah wuku, bahkan, habis maghrib, kita mabit di mustalipah cari kerikil. Setelah itu kita langsung ke Minah. Kita tulang perjumrah. Saya ambil napar sani. Empat hari baru saya ke Mekah. Nyampe ke Mekah, habis sholat subuh, telepon sebunya. Tidak. Waktu di Arafah dulu. Di waktu wukup di Arafah itu, saya syukur karena diperlihatkan memang betul adanya gunung tempat saya waktu banjir bah. Nah, persiapan wukup hari ini, saya banyak istighfar. Tiba-tiba, hape bunyi, teteh, 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 teteh. Sama-teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi, anak gadis kita minta diberikan mobil. Coba, pi minta sama Allah. Antara marah, iya. Antara kesel, iya. Tapi aneh, gitu. Tapi, bismillah saja. Ya Allah, ini istri hamba kirim SMS. Anak gadis sama minta diberikan mobil. Amba tidak punya wang, ya Allah. Engkau mahakai, ya. Terus saya turunkan HP. Ada bapak-bapak di belakang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. pak, bapak ada berapa lama disitu baru nyampe ustadz, bapak dengerasa pak enggak ustadz, aman soalnya kalau sempat si bapak ini dengerasa mungkin dibilangnya orang gila ikut sana parasani 4 hari di minah baru saya ke mekah di mekah habis sholat subuh kan saya biasa di di belakang geran jam-jam itu ada tempat ngopi ngopi baru di pelataran, hapi saya bunyi eh assalamualaikum, assalamualaikum ada apa ini, masih subuh loh ikut nelfon, bih mobilnya kemarin udah diantar ke rumah saya doanya di minah 4 hari di minah, nyampe ke mekah Allah jawab langsung dibalas ustadz yang benar aja iya kemarin kita beli kes aja lama tuh enggak yang mintanya siapa aku sih yang minta Alhamdulillah udah selesai di mekah pulang kan dijemput pakai mobil itu Masya Allah begitu mudahnya Allah memperjalankan saya makanya ketika ada masalah saya enggak bingung bang ada Allah makanya saya enggak bingung sampaikan Al-Quran semuanya atas izin Allah makanya setelah saya belajar Al-Quran ternyata iya banyak orang baca Al-Quran enggak pernah tahu artinya makanya saya doa di mekah minah juga saya berdoa ya Allah mudahkanlah paham Al-Quran dan mudahkanlah menyampaikan Al-Quran sabang sampai Merauke yalah makanya ketika saya punya kontak saya mau dakwah saya telpon pak tanggal sekian saya mau tempat bapak ya saya mau dakwah dapat pakai undang-undang jadi dimudahkan semuanya dimudahkan semua jadi ustaz ini ini dakwahkan Al-Quran karena banyak sekali orang ini bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya ini apalagi orang yang tidak bisa baca Quran padahal Al-Quran kan adalah pedoman petunjuk petunjuk hidup umat muslim baik ustaz jadi ustaz menceritakan ustaz ini punya dua orang punya adik-beradik ustaz pernah cerita bahwa adik ustaz ini masuk Islam padahal dulu juga ustaz melarang dia masuk Islam waktu di PT Erna si adik itu suka potok pakai jilbab saya protes kamu kayak orang tidak punya sekolah tahu agama katolik kenapa pakai jilbab senang ya abang jangan tidak ada pakai senang-senangan itu bukan agama kita jadi begitu saya Islam adik pun kaget kan anti-Islam masalahnya begitu abangnya Islam kaget jadi waktu sudah ada Islam saya kena ingin belajar dari Jawa tiba-tiba saya di telepon bang nama Islam untuk perempuan yang bagus siapa bang Aisyah karena saya ingat nama anaknya Nabi kan Aisyah kan ya istrinya Nabi Aisyah kenapa siapa yang masuk Islam aku masuk Islam bang bapak sama ibu ngijinin oh oh diijinin kok bisa kayak gitu kenapa enggak Islam jadi ya itu dimudahkan sekali bahkan si adik itu belajar otodidak bang belajar otodidak dia beli CD dia belajar sendiri itu punya kemauan berarti ini berarti kemungkinan adiknya Ustadz ini bertarik dengan Islam udah lama berarti ya kalau saya kan memang udah dikasih gambaran seperti itu tapi enggak ngonek-ngonek begitu Islam langsung ngonek saya belajar betul dan sekarang orang itu Ustadz bapak masih katolik bapak masih katolik masih dulu kerja di pastoran tapi saya selalu berhenti waktu itu sakit kan kita mau berhenti belinya itu sakit saya selalu berhenti aja di pastoran apakah ada wacana juga nih bapak nih ingin masuk Islam bulan yang lalu saya pulang ke ngabang itu kan beliau tanya kamu mau ayam melok ayam melok ikan ikannya di kolam ayamnya ada ayam jago oke boleh ayam aja gitu kan gitu bapak pegang ayam saya potong darahnya tolong ditaruh ya bapak suka makan jangan pak Islam mengharamkan darah ayam darah itu haram kenapa haram karena di darah itu banyak penyakit pak makanya si pastor itu gak mau makan darah karena ada adik saya di anestesi itu kan dia tahu tidak boleh makan darah nah gitu eh besok paginya bapak nanti masuk Islam tunggu bapak ada di madura setiap kata-kata itu pasti Allah kabulkan saya kan gak terlalu ngutut bapak harus masuk Islam gak mau hidayah itu milik Allah bukan milik kita tapi ibu ibu meninggal dalam keadaan katolik belum sempat masuk Islam waktu di rumah sakit kan bapak nanya kalau sembuh mau masuk Islam gak cuma beliau belum bisa ngomong ya tak tahu hanya meninggal ibu belum sempat saya merasa berda'wah itu yang banyak nantang da'wah saya itu orang Islam amma yatasa alun anin nabai selamat menikmati